Intro Hai selamat pagi anak-anak semua berjumpa lagi dengan Mistania hari ini Sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh sama-sama dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu buah pujian Aku bawa dan berikan persembahanku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Wah luar biasa sekali menyanyinya Hari ini kita mau sama-sama memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, Mistania mau ajak kita untuk sama-sama lipat tangan, tutup mata dan berdoa Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini Kami bersyukur kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami yang ada di kelas Bapak Ibu Guru kami dan setiap orang yang ada di sekolah Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali belajar dengan banyak hal di sekolah ini Dan sebelum kami memulai semuanya, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan Tolong setiap kami ya Tuhan, ubahkan hati dan pikiran kami untuk boleh terarah hanya kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firmanmu Amin Anak-anak hari ini kita mau belajar bersama Satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Persembahan Terbaik Persembahan Terbaik Firman Tuhannya diambil dari Roma 12 ayat yang pertama Roma 12 ayat yang pertama Misalnya bacakan ya Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Anak-anak satu kali mama bertanya kepada Kiki Kamu sedang mengerjakan apa Kiki? Serius sekali? Terus Kiki jawab Kiki sedang mengerjakan tugas rumah mah Eh tugas sekolah maksudnya mah Guru agama meminta kami untuk menulis contoh-contoh persembahan bagi Tuhan Ternyata persembahan tidak hanya berupa uang ya mah Bisa berupa hal-hal yang lain Nah betul sekali itu Kiki Jawab mama kepada Kiki Ternyata Paulus menasihatkan jemaat di Roma Juga setiap kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan Agar mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Iya mempersembahkan diri kita sendiri Kita diminta untuk mempersembahkan seluruh hidup kita Yaitu hidup yang selalu menyenangkan hatinya Tuhan Seluruh kehidupan kita seharusnya kita tujukan untuk memuliakan nama Tuhan anak-anak Mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah dengan cara memberikan diri kita Melayani Tuhan Melayani sesama dengan sepenuh hati kita untuk memuliakan nama Tuhan Apakah setiap kita telah mempersiapkan hati dan hidup kita untuk melayani Tuhan Mempersembahkan yang terbaikannya untuk Tuhan Mari kita isi hidup kita dengan segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan Sehingga banyak orang di tengah dunia ini yang dapat memuliakan Tuhan melalui setiap kita Ketika mendengar perkataan kita Ketika mendengar dan melihat perbuatan kita setiap hari Bahkan ketika kita melakukan berbagai hal di tengah-tengah sekolah ini Mari kita muliakan nama Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya anak-anak Amin Kita berdoa kita minta pertolongan Tuhan Tuhan yang baik terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan mengingatkan setiap kami Untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan Persembahan ternyata tidak hanya berupa uang yang bisa kami berikan kepada Tuhan Tapi terlebih dari itu kami bisa memberikan diri kami sendiri Untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan setiap hari Bahkan ketika kami ada di sekolah ini Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan Dan selalu memuliakan nama Tuhan saja Terima kasih jika sekarang kami mau memulai hari kami Tuhan tolong kami, roh kudus tuntun kami Sehingga kami boleh memenyenangkan hati Tuhan di sepanjang hari ini sampai nanti kami pulang Bahkan ketika kami tiba di rumah kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi berkat bagi keluarga kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat memulai hari ini anak-anak Ingat selalu untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan Dan hanya memuliakan nama Tuhan dengan menyenangkan hatinya Tuhan Bye Semangat hari ini Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya